Dalam game Harvestment Back to Nature, ada sejumlah festival yang digelar setiap tahun. Misalnya, lomba anjing, lomba pacuan kuda, lomba sapi, lomba ayam, dan beberapa festival lain. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang Opening Day, atau yang lebih dikenal dengan lomba renang. Lomba renang ini merupakan suatu festival yang digelar pada hari pertama di musim summer, antara pukul 10 pagi hingga jam 3 sore di Pantai Mineral. Jika berhasil memenangkan lomba renang untuk yang pertama kalinya, maka kamu akan mendapatkan powerberry sebagai hadiahnya. Kalian pasti sudah tahu kan kalau powerberry itu bisa meningkatkan stamina karaktermu, jadi semakin banyak powerberry yang terkumpul, semakin besar stamina karaktermu, jadi lebih bisa tahan lama untuk bekerja. Dan jika kamu menang dalam lomba renang untuk yang selanjutnya, kamu akan mendapatkan kayu sebanyak 500 potong. Selama festival renang, karaktermu akan bersaing dengan pria penduduk desa. Meskipun hampir semua pria berpartisipasi, namun sebenarnya satu-satunya lawanmu adalah kai. Sebelum kalian melakukan lomba renang, ada baiknya kalian untuk melakukan shape game terlebih dahulu. Bisa dengan shape game sehari sebelum festival, atau bagi kalian yang bermain di emulator EPS Android, kalian bisa melakukan shape state. Tujuannya, jika nanti kalian kalah, kalian bisa mengulang lagi perlombaannya dengan cara load game atau load state. Ada hal yang wajib kalian pahami dulu sebelum memulai perlombaan, yaitu indikator napas atau stamina kalian ketika berenang. Icon wajah senyum berwarna kuning, artinya stamina penuh. Icon wajah datar berwarna kuning, artinya stamina sedang. Icon wajah sedih berwarna kuning, artinya stamina rendah. Icon wajah berwarna merah, artinya stamina sangat rendah. Dan ikon wajah berwarna biru, artinya stamina habis. Jika sudah paham, sekarang kita langsung saja ke triknya. Untuk berenang, kita pencet tombol X secara cepat sampai indikator napas menunjukkan ikon wajah sedih berwarna kuning. Kemudian, kita ambil napas dengan menekan tombol segitiga, sampai indikator napas menunjukkan ikon wajah senyum berwarna kuning cerah. Kemudian, kita lanjut lagi memencet tombol X secara cepat lagi, sampai indikator napas menunjukkan ikon wajah sedih berwarna kuning. Kemudian, kita ambil napas lagi sampai indikator napas menunjukkan ikon wajah senyum berwarna kuning cerah. Kemudian, kita lanjut lagi berenang secara cepat. Sekiranya kita sudah dekat ke garis finish, kita gas saja langsung tanpa mengambil napas lagi sampai ke garis finish. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum, silahkan tonton lagi video berikut. Nah, itulah trick yang saya pakai untuk mengambil napas. Untuk memenangkan perlombaan berenang. Intinya, untuk memenangkan perlombaan berenang ini tergantung bagaimana pandai-pandai kita untuk mengatur kapan kita berenang dan kapan kita ambil napas. Nah, kalau kalian memenangkan perlombaan berenang ini dengan cara bagaimana? Apakah sama dengan trick yang saya pakai atau memakai trick lain? Silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!